Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sava Aulia Pratomo Dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan apa itu UMKM Dan juga terjun langsung menemui Pedagang-pedagang UMKM yang ada di sekitar lingkungan Dan juga mempromosikan kepada teman-teman semua Mengenai produk-produk UMKM Sebelumnya, kalian tau gak UMKM itu apa? UMKM itu adalah Usaha Mikro Kecil Menengah Secara lingkup ekonomi Yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif Yang dimiliki perorangan maupun badan usaha Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari UMKM Yang pertama adalah lokasi usaha masih di daerah rumahan Yang kedua, manajemen keuangan dan kegiatan dilakukan masih secara sederhana Dan ketiga, usaha yang dilakukan masih dalam cakupan yang kecil Ini dia toko buah yang aku pilih sebagai subjek tugas UMKM Aku pilih toko buah ini karena toko buah ini terkenal dengan lengkapnya buah lokal maupun impornya loh Dan juga banyak pelanggannya Yuk kita coba masuk tokonya Wah, buah lokalnya segar banget ya Ada mangga, buah naga, alpukat, melon, jeruk Di sini tuh pokoknya buah lokalnya segar-segar banget Dan ini juga ada buah impor kayak apel, pir, dan lemon Dan yang gak kalah bikin kagetnya Di sini tuh juga ada jajanan tradisional Misalnya keripik, cemilan, gulali Dan juga ada madu-madu rasa gitu Oh iya, dan sekarang aku juga pengen nge-mawancarain pemilik dari toko ini Usahanya buah-buahan Kita jual buah-buahan, buah impor, sama buah lokal Dari tahun 2009 sampai sekarang, jadi udah 11 tahun Gak berdampak sih, malah semakin itu ya Daya beli masyarakat semakin meningkat Soalnya kan buah-buahan itu, buat imun juga Perbedaannya 10-15% Lebih untung Lebih untung Kalau untuk bertahan sih, kita secara penjualannya gak usah mahal-mahal ya Masalah kan terjangkau terus Jadi orang beli terus, beli terus, beli terus gitu Besok balik lagi, customernya balik lagi gitu Aja sih Selain itu juga, aku mengambil subjek toko roti bun Atau bisa disebut roti panggang dengan variasi rasa di dalamnya Ini tuh terkenal banget di semua kalangan karena rasanya enak Kalau udah bakal corona, sebenernya pasti ada ya, pasti ada dekat corona Dari sebelum corona, kita adanya pasarnya kan waktu orang berkerja, orang sekolah, anak sekolah itu sangat berpengaruh sekali Kalau perbedaan dari sebuah menurun dan setelah corona, kalau saatnya menurun sekolah kurang lebih 40% Kalau untuk cat-cat korecahan sih, kita coba untuk menjauh kualitas kita, garja lebih baik lagi Dan kita cukup bermain di varian rasa Yang terakhir, turun kita dan turun UMKM ini ternyata sangat penting loh bagi perekonomian Indonesia Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat Jadi, dengan adanya UMKM ini sendiri Masyarakat akan bisa mempunyai pendapatan Yaitu dengan cara membuka usaha atau bekerja di dalam usaha tersebut Yang kedua, mampu mengurangi pengangguran Karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja Yang ketiga, mampu meningkatkan devisa negara Dengan usaha masyarakat ini juga mampu loh menarik para wisatawan asing Misalnya, mereka datang ke Indonesia dan melihat usaha-usaha masyarakat ini Mereka juga membeli sehingga devisa negara otomatis akan bertambah Sekarang, waktunya untuk mencoba roti yang aku beli tadi Aku memilih varian rasa coklat Nah, sekarang aku udah mau coba nih Kalau dilihat dari kemasannya aja, dia pakai kertas loh Jadi, dia mengurangi kantong plastik Luarnya itu manis gitu rasanya Dan gigitan kedua, di dalamnya itu baru berasa coklatnya Pokoknya ini disukai oleh semua orang deh, pasti kalian suka Dan gak lupa juga untuk aku mau makan buah yang tadi sudah aku beli Ini adalah buah pepaya dan buah mangga Dan terutama pada kondisi saat ini Penting banget untuk kita mengasumsi buah-buahan Karena di dalamnya itu terdapat vitamin yang dapat meningkatkan imun tubuh kita Selalu jaga kesehatan ya teman-teman Dan sekian sampai sini saja video yang saya buat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton